Intro Heboh senjata mematikan Amerika muncul tak jauh dari Republik Indonesia Ada apa? Senjata mematikan milik Amerika Serikat muncul 3.750 km dari ibu kota RI Jakarta Kapal selam pembawa rudal balistik dan hulu ledak nuklir USS Nevada melakukan kunjungan langkah ke Guam pada Sabtu kemarin Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Laut Amerika mengatakan Kehadiran kapal ini menunjukkan komitmen Washington dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik Amerika tegang di kawasan ini seiring dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan Kunjungan pelabuhan itu memperkuat kerjasama antara Amerika dan sekutu di kawasan Begitulah lembaga militer dilansir CNN International USS Nevada merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang membawa 20 rudal balistik Trident Dan puluhan hulu ledak nuklir Selain itu, kapal selam kelas Ohio itu mampu dioperasikan selama berbulan-bulan Di bawah air dengan membawa 150 orang awak Kehadiran ini merupakan kunjungan pertama kapal selam rudal balistik Yang terkadang disebut boomer di Guam sejak 2016 Guam merupakan bagian dari wilayah Amerika yang terletak 1830 km dari ibu kota Provinsi Papua Analis menyebut momen munculnya kapal selam ini biasanya sangat jarang diumumkan Pasalnya pemberitaannya akan berdampak sangat sensitif Thomas Sugart, mantan kapten kapal selam Angkatan Laut Amerika dan analis di Center for a New American Security Mengatakan ini merupakan sebuah simbol tegas yang diarahkan kepada China dan Korea Utara Yang menyebut Amerika memberi pesan kedua negara itu tidak bisa berbuat macam-macam di Indo-Pasifik Itu mengirimkan pesan-pesan disengaja atau tidak Kami dapat memarkir 100 hulu ledak nuklir aneh di depan pintu Anda Dan Anda bahkan tidak akan mengetahuinya atau tidak dapat berbuat banyak Begitulah ujarnya Hal sama juga dikatakan analis profesor perang dan strategi di King's College London Alessio Patelano Ia memprediksi bahwa kehadiran USS Nevada di wilayah itu menghadirkan peluang kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan Konflik di Laut Cina Selatan dapat memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan Ia mengisyaratkan perlunya menekan China selaku pihak pengklaim paling besar atas wilayah perairan tersebut Konflik di LCS atau di lautan manapun akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini Hal itu memicu impunitas serta ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana Begitulah kata Blinken Ia mengungkap Amerika prihatin dengan aksi intimidasi yang dilakukan satu negara terhadap negara lain di LCS Dengan tujuan agar mereka tidak mengakses sumber daya maritimnya secara sah Kami telah melihat pertemuan berbahaya antara kapal di laut dan tindakan provokatif untuk memajukan klaim maritim yang melanggar hukum Begitulah ujar Blinken Menurutnya sudah menjadi tanggung jawab semua negara Bukan hanya pengklaim pulau dan perairan LCS untuk mempertahankan aturan yang telah mereka setujui Dalam konteks ini, sengketa maritim harus diselesaikan secara damai Wakil Duta Besar Cina untuk PBB mengkritik Amerika karena kerap melakukan aksi provokatif Berupa mengirim kapal perang dan pesawat militer ke LCS Dalam perselisihan klaim di LCS, Amerika menaruh dukungan kepada negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan Cina Washington rutin melakukan operasi kebebasan navigasi di wilayah perairan tersebut Beijing memandang tindakan itu sebagai provokasi terbuka terhadapnya LCS merupakan wilayah perairan strategis yang hampir seluruh bagiannya diklaim Cina sebagai bagian dari teritorialnya Namun klaim ini tumpang tindi dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina Aksi kapal nelayan dan penjaga pantai Cina yang mengitari perairan Natuna, Kepulauan Riau Pada akhir tahun 2019 lalu memicu ketegangan hubungan Indonesia dan Cina Aktivitas mereka terpantau ada di perbatasan dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia Berdasarkan Konferensi United Nations Convention of the Law of the Sea Indonesia meresponnya melalui Kementerian Luar Negeri RI Dalam merilis Kemenlu pada tahun 30 Desember 2019 Menilai pelayaran ini termasuk kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing Dan kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai Cina di perairan Natuna Cina adalah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati Dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan Begitulah tulis-rilis Kemenlu RI Poin lain yang disampaikan, Indonesia tak mengakui Nine-Dash Line Klaim sepihak Cina yang disebut tak memiliki alasan hukum yang diakui hukum internasional Terutama UNCLOS 1982 Protes Kemenlu disambut oleh pemerintah Cina Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Suang Berdalih bahwa negaranya mematuhi hukum internasional termasuk UNCLOS Ia mengungkapkan Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif Bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan Begitulah kata Geng Konflik ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan menjadi trending topic dunia Twitter Namun ketegangan tak berumur panjang Belakangan, baik pejabat RI maupun Cina Mulai mengeluarkan pernyataan untuk meredam panas situasi Juru bicara Presiden Fajrul Rahman Mengatakan pemerintah bersikap tegas Sekaligus memprioritaskan diplomasi damai Presiden Jokowi pun akhirnya berkunjung ke Natuna Pada kesempatan itu ia menegaskan tak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia Termasuk wilayah kepulauan Natuna yang diklaim Cina masuk dalam teritorialnya Langkah ini diikuti dengan sikap Cina yang mulai menanggapi santun ketegangan yang terjadi di laut Natuna Geng Shuang mengatakan Cina dan Indonesia telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!